assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke ya disini depan saya ini buahnya semut nih nah ini lihat semutnya tuh luar buahnya sekali ya tuh disini apalagi disini nih sampai dibawa-bawa kolong-kolong nih ya nah ini lihat ya nah disini saya akan berbagi bagaimana caranya supaya ini kita apa semut-semut ini nanti pergi selamanya dan tidak apa namanya hingga di halaman rumah kita ya seperti ini sangat mengganggu sekali nih semut merah seperti ini ya Oke Bagaimana caranya simak videonya sampai selesai Oke yang baru-baru gabung ya jangan lupa di like comment dan subscribe nya wah ini semut paling ganas ini bos mau paling ganas nanti kita akan usir jauh-jauh Oke lanjut bahan apa saja yang harus kita persiapkan sebenarnya bahannya itu sangat mudah sekali banyak sekali ya Nah ini pertama saya akan persiapkan ada garam dapur nah selanjutnya di sini kita akan persiapkan ada kapur barus seperti ini nah seperti ini ya kamper seperti ini Nah untuk bahan-bahan yang lain seperti sirih juga boleh kalau kalian ada tempat kalian tuh ada sirih kalian siapkan daun sirihnya A7 lembar atau tiga lembar nah oke langsung saja disini saya akan langsung kita akan olah kita akan siapkan ada kain seperti ini ya seperti ini kalian persiapkan saja ada ini aja bahan yang ada saja ya kapur barus dan disini kita akan memakai ini barang dapur seperti ini Oke seperti ini nah disini saya akan tambahkan lagi supaya semutnya ini pergi jauh-jauh nah disini saya akan memakai empat biji Nah kalau ada boleh kalian cari daun sirih ya boleh juga pakai daun sirih tapi disini saya sudah persiapkan apa namanya ada bahan satu lagi nih dia ini ya ini kayu manis kalau di tempat kalian tidak ada kayu manis cukup ganti dengan apanya daun sirihnya saja ya karena ini gampang-gampang sulit untuk didapat nah oke langsung saja bagaimana caranya disini kita akan hancurkan dulu kita akan palu dulu pokoknya nanti semut-semut yang sangat kejam itu nanti bisa pergi jauh-jauh semut merah itu kalau di tempat saya itu ganas banget kalian hancur kalian tumbuk-tumbuk saja seperti ini oke kita lihat nah ini sudah hancur seperti ini ya kemudian kalian siapkan ada ini daun sirihnya atau kayu manis nah seperti ini sama olahannya nah hasilnya seperti ini seperti warna hati seperti ini ya ini kulitnya seperti ini setelah saya rebus hasilnya seperti ini nah kemudian kita campurkan saja di sini nih Oke jadi kalian kalau nggak ada kayu manis kalian boleh pakai daun sirih saja kalian rebus saja ambil airnya warnanya hampir mirip kecoklatan nanti hasilnya kemudian kita akan campurkan seperti ini dan setelah seperti ini kita akan persiapkan ya ada air 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 bersih dan semprotan punya dan kemudian kita akan apa namanya campurkan lagi disini kita penuhin saja satu gelas ini ya oke setelah seperti ini langsung saja kita akan masukkan di semprotan wadah semprotan yang sudah saya persiapkan Oke disaring lebih bagus ya karena ini sudah lembut jadi saya nggak menyaringnya Oke ini bahannya sudah jadi obat ramuannya yang ampuh sudah jadi langsung saja kita akan usir si semut yang sangat luar biasa tuh gatel sekali kalau menggigit jadi ada tempat kalian tuh jangan manik-manik kalau ada semut ya persiapkan ada bahan tiga bahan seperti tadi Oke langsung saja ke tempat tadi yang banyak semutnya Hai Oke lanjut kita akan menuju di tempat tadi yang banyak semutnya nah disini tadi ya tuh ya semut semut semutnya nih semut semutnya ini ya Oke saya akan uprak-uprak dulu setelah diprak-uprak nanti kita akan semprot biar keluar dulu semutnya hop ngeri banget ya tuh ya buahnya sekali ya keluarnya Oke langsung saja kita akan apa namanya semprotkan saja Oke langsung saja kita akan semprot Hai jadi untuk mempercepat supaya apa namanya semutnya tutup pergi jadi kita akan siramkan saja ini lebih cepat ya caranya kalian siap siramkan saja di bagian-bagian mana yang ada lubang-lubangnya oke nah ini ada lubang lagi kita siram lagi kita cari lagi biar lebih cepat daripada semprot semprot kelamaan Oke kita akan tunggu dulu bagaimana reaksinya Oke kita akan lihat ya Nah setelah saya semprotkan dan setelah saya siram nah seperti ini ada yang kau aku juga nih ya Oh lihat ya tuh semutnya kalau yang lain mungkin masih berkeliaran nanti dia akan ngumpul kembali setelah dia menghirup bau itu tadi yang kita semprotkan kita silapkan maka dia akan pindah dan lihat hasilnya ya yang lain sudah pergi semuanya Oke pokoknya mantap silahkan coba di rumah kalian masing-masing cuma dengan tiga bahan seperti tadi yang sudah saya sebutkan dan caranya ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati